Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel youtube Rania Kitchen Kali ini saya akan membuat brownies kukus, ini rasanya nyoklat banget, teksturnya super lembut Cara buatnya gampang, hanya dengan 1 butir telur, diaduk-aduk aja tanpa menggunakan mixer Tanpa oven, cukup dikukus aja, hasilnya super lembut Oke mau tau apa saja bahan dan bagaimana cara buatnya, langsung aja tonton videonya Bahan pertama yang harus disiapkan, 300 ml air Selanjutnya tambahkan 2 saset susu kental manis yang rasa coklat Untuk mereknya bebas ya, boleh pakai merek apa aja Kita aduk hingga susunya tercampur rata dengan air Setelah tercampur rata, kita sisikan dulu larutan susunya Lanjut siapkan wadah, masukkan 1 butir telur 200 gr gula pasir Setengah sendok teh vanili cair Kita aduk telur dan gula hingga menyatu Buat kalian yang baru bergabung dengan channel Rania Kitchen Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, terima kasih Setelah gula dan telurnya menyatu seperti ini Tambahkan larutan susu Ini larutan susu yang sudah kita siapkan tadi, ditambahkan setengah bagian dulu Lanjut diaduk kembali Setelah tercampur rata Kita akan tambahkan tepung 200 gr tepung terigu 50 gr coklat bubuk Kita masukkan dengan cara disaring seperti ini Untuk tepung terigunya ini, kita masukkan setengah bagian dulu Selanjutnya kita aduk Setelah tercampur rata, tambahkan kembali sisa larutan susunya Ini untuk larutan susunya, dimasukkan semuanya Lanjut diaduk Kalau sudah tercampur rata seperti ini Tambahkan sisa tepung yang tadi Sisa tepungnya ini, kita masukkan semuanya Lanjut diaduk kembali Ini kita aduk hingga adonannya itu benar-benar tercampur Dan adonannya menjadi licin Kelihatan adonannya ini sudah licin dan kalis Ini saya tambahkan setengah sendok teh garam Tambahkan juga setengah sendok teh baking soda Seperempat sendok teh baking powder Ini juga dimasukkan dengan cara disaring Setelah selesai, lanjut aduk kembali Setelah benar-benar tercampur rata Sekarang tambahkan 150 ml minyak goreng Ini kita aduk sampai benar-benar menyatu Antara minyak dengan adonan browniesnya Pastikan benar-benar tercampur rata ya Adonannya sudah tercampur rata Sekarang saya pindahkan adonan ke dalam gelas takar Untuk mempermudah nanti pada saat menuang ke dalam cetakan Siapkan cetakan Saya gunakan cetakan kue mangkok Jangan lupa olesi cetakan menggunakan minyak goreng Seperti ini Ini sudah selesai semua ya Saya olesi dengan minyak goreng cetakannya Langsung aja tuang adonan ke dalam cetakan Tuang adonan cukup 2 per 3 dari cetakannya Jangan sampai penuh Setelah selesai semua diisi cetakannya Lanjut kukus Sebelumnya saya sudah didikan air di dalam kukusan ya Masukkan cetakan berisi adonan ke dalam kukusan Setelah selesai tutup Ini kita kukus selama 20 menit Gunakan api sedang cenderung kecil Untuk apinya jangan terlalu besar Setelah 20 menit kita lihat Bronisnya sudah matang Keluarkan bronis dari dalam kukusan Ingat ya gunakan api sedang cenderung kecil Agar bagian atasnya itu tidak mekar Lanjut kukus kembali sisa adonan yang ada Ini bronisnya sudah selesai dikukus semuanya Sudah dikeluarkan dari dalam cetakan Seperti ini cara mengeluarkannya Jadi gampang banget ya Cara mengeluarkannya Cukup dipencet-pencet aja cetakannya Kemudian dibalik Seperti ini Setelah semua selesai dikeluarkan Siapkan 50 gram coklat yang sudah dilelehkan Siapkan juga meses coklat secukupnya Sekarang kita akan beri topping bronisnya Celupkan permukaan bronis ke dalam lelehan coklat Kemudian Kita baluri dengan meses Nah seperti ini caranya Ini saya contohkan sekali lagi Gampang banget ya Cara memberi toppingnya Seperti ini Lakukan hingga semuanya selesai Setelah semua selesai Seperti ini tampilannya Untuk mempercantik tampilan Saya juga tambahkan sedikit selai strawberry Agar nanti ketika dimakan itu Rasanya seger Ini dia Bronis mini super nyoklat Sudah siap untuk disajikan Ini bisa juga ya Dijadikan ide jualan Rasanya sudah pasti nyoklat banget Sekarang saya ambil satu Kita akan lihat bagian dalamnya Tampilannya sangat cantik ya Seperti ini Sekarang kita buka Beneran ini lembut banget Aromanya wangi Bismillah Hmm Beneran nyoklat banget Teksturnya itu lembut Tidak seret Rasa manisnya juga pas banget Menurut saya Jadi dimakan tidak bikin enak Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya